Hei what's up mah bro, selamat datang di Ocha Desa Tomaga alias Ocha Main Game Oke mah bro, jadi kali ini Ocha bakalan setau kalian gimana cara ngeras yang baik dan benar di COD Mobile ya bro Kebetulan nih sejarah signature Ocha nih PDW PDW berapa nih bentar 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 Gimana sih nge-check senjata tuh PDW 57 ya, ini SNG yang menurut Ocha terbaik tapi jarang banget orang pake di tier Ocha tuh Dan sekarang renyo Ocha nih udah nyampe Master 2 bro, Ocha udah nyampe ini nih Udah masuk leaderboard ke 137 tuh, anjay Padahal Ocha baru level 74 ya bro, kita lihat nih Pada nyampe Master 2 di level berapa nih Tuh level 90, 100, 79, 82 Wow Bawa sama atas Ocha, levelnya di atas Ocha, padahal Ocha masih level 74 ya bro, nih Ocha termasuk yang cepat nih bro Ocha lihat tuh kebanyakan orang-orang yang masuk remaster tuh rata-rata Yang paling banyak banget tuh level 100 ke atas bro Tapi Ocha level 74 udah masuk nih, alhamdulillah ya ini diberi rezeki menang mulu nih Dan oke, Ocha mau kasih tau tips kalian untuk ngeras biar kalian bisa menang bro Dan cara nge-defense yang benar juga dan yang lain-lain deh Oke, oke langsung aja bro, kita langsung play multiplayer Mana, ya Ocha mainnya di match biasa ya Karena Ocha pengennya fokus ke kalian aja bro Kalo ranked match ini fokusnya ke musuh Ocha pengennya setau, pengen ngasih tips ke kalian biar kalian bisa menang juga bro Oke, let's go! Oke bro, Ocha udah di dalam game nih bro Nah, kalo yang pertama yang harus kalian tau itu Kalian harus percaya diri bro Karena kalo ga percaya diri itu kalian susah ya Ragu-ragu jadi gugup-gugup gitu ya Gak boleh tuh main begitu Percaya diri, anggap aja semuanya Semua orang itu ranknya rank kecil bro Harus gitu loh Dan kalian harus pengen siatu terus Oke Oh, kayak gini Kalian diikutin aja ya Cara mainku nih bro No, ngepron ngepron gitu loh Nah, itu aku langsung ngepron bro Hmm, langsung ngepron Gitu ya bro Ini cara ngerasnya menak Tuh, langsung ngepron Sebenernya ga harus ngepron langsung sih Itu kalo keadaannya kurang memungkinkan gitu loh Wow, langsung kelima, bro Nih, aku bokongin orang-orang ini nih bro. Asik banget nih. Nih, kemainnya langsung nge-shot. Nge-pron. Itu bro, oke. Apa yang kamu rasa lagi? Nge-pron lagi. Aku ada bazooka nih. Mana kalian? Wuh, mantep kan bro. Nih aku ada launcher. Nih, kalau launcher ini harus maennya jauh-jauh ya bro. Gak boleh dekat-dekat. Kenapa gak boleh? Wuh. Langsung 2, dapet tuh. Mantep bro. Jadi gitu ya. Biar kalian menang terus rank-nya bro. Jadi kira-kira gitu. Mati. Anjay. Wuh. Langsung 2. Langsung 2 bro. Mantep. Nih, aku ingetin lagi ya bro. Oce biasa naruh disini. Tuh. Supaya gak ada yang bokong. Aduh, mati aku. Let's go. Oce ada kill 20 ya bro. Ini mantep banget nih. Dan kalian tuh harus megang senjata terus bro. Jangan megang pisau. Gak usah bawa pisau kalau bisa ya. Hmm, langsung nge-prone. Kalian tuh harus siap senjata terus ya bro. Gak usah pake pisau-pisauan. Soalnya takutnya musuhnya udah megang senjata dulu. Kalau mereka nembak duluan pasti kalian mati bro. No nge-prone. Kalau kita langsung nge-prone gitu. Musuh ini jadi susah. Untuk nembak. Kill 27 langsung ya bro. Oce mainnya gitu sih Barbar. Yang penting killnya banyak lah gitu. Walaupun matinya juga ada banyak juga. Kalian kalau nembak harus scope terus ya. Gak boleh gak di-scope. Kecuali deket banget. Memang bener-bener deket banget. Soalnya pelurunya bakal nyebar bro. Ntar abis ini Oce bakal ngasih tau kalian bro. Gimana cara defend yang benar. Abis ini kita main bom mission. Oke bro. Oce udah di dalam game nih. Oce bakal ngasih tau kalian cara nge-defence yang benar nih bro. Walaupun Oce jadi terro nih. Yang masang-masang bom Oce nge-defence aja lah ya. Kali aja musuhnya yang ngeras. Suka gitu soalnya. Ini mapnya keren nih. Ini Oce baru ini. Baru nyoba. Kayak gak baru nyoba sih. Udah beberapa kali. Ini apa modenya. Yang disini malam. Gara-gara Halloween. Caranya Oce masang bom tempel disitu ya bro. Masang bom tempel disitu. Biar kalau ada yang lewat. Kena bomnya. Nah Oce pantau nya disini. Kali aja ada yang lewat kan. Temanku udah pada mati bro. Tinggal aku nek. Anjay. Gak ada yang ke bom tempel tuh bro. Jadi aku harus ngambil bomnya. Jadi kalian harus siap senjata ya. Kalau misalnya. Ini temanku ya bro. Yang gak jelas banget mainnya pada. Langsung mati aja tiba-tiba ya. Kita disini main tim bro. Susah bro. Kalau misalnya main sendiri gitu. Beda sama PUBG. Dapet kill satu. Apakah ada yang lewat masuk. Bom tempel kok udah ditembak dong. Jadi tadi aku masang bom tempel. Mungkin musuhnya udah ketau. Dimana posisinya. Jadi gak selalu disitu ya bro. Misalnya aku mau disini. Nah aku taruh. Aku pasang disini. Biar gak ada yang bokok. Aku mau mantap misalnya kesini. Oh anjay. Gak aja lewat. Langsung dua bro. Mantap kan. Kita ngeras nih. Coba ngeras ya. Kita praktekin yang tadi. Tadi aku kayak liat orang disini. Untuk kalian yang senjata sekundarinya. Piso ya mendingin ganti ya. Tergantung sih. Kalau kalian hobi banget. Dan suka gunung orang pakai pisau. Nah gak dapet kan tuh bro. Tuh liat tuh bro. Bom tempel ku dapet. Jadi orang tadi tuh mau ngebokong aku. Terus kena bom tempel. Oh jah deh. Jadi begitu bro. Nge-define yang benar. Nah. Nge-plan gue begini bro. Nge-prone ya. Jangan diri. Yang satu orang. The power of bazooka. Ini senjata sekundarinya Ocha yang paling baik. Oke bro. Kita jadi CT sekarang ya. Kita yang nge-define-define bom. Balah bom. Nah kalau CT Ocha nge-define biasanya disini bro. Ocha pasang bom tempelnya disini. Nah disini. Ocha pantau yang sebelah sini. Biar kalau ada yang ngebokong. Langsung kena bom tempel Ocha bro. Asis dong. Kalian suka harus main crouch crouch nya juga ya. Jangan jadi pajangan doang. Kayak gini nih bro. Contoh misalnya ada musuh. Misalnya depanku nih. Ini tembok musuhku ya. Set. Kita main crouch crouch. Terus nge-prone. Terus nge-prone lagi nih bro. Kita menang nih bro. Mantap ya. Ini cara memenangkan game dengan benar ya bro. Kita langsung kasih cuma satu aja. Aku pengen pisau bisa gak ya? Ini aku pisau bro. Aku pisau. Aku pisau. Wuuu. Mantap. Gitu bro. Jadi di COD Mobile ini juga ada skill-skill pasifnya bro. Biar gak kedengeran stepnya gitu. Makanya Ocha gak usah pake headset juga. Musuhnya gak tau step Ocha dimana. Walaupun mereka pake headset. Yap oke bro. Menurut Ocha segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kalian juga bisa menang. Yap. Oke bro. Makasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta aktifkan loncengnya. Gitu kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha Desert. Tagilin gue Ocha. And see you in the next, 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 next video. See you next. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax